Pada video sebelumnya, kita sudah peroleh nilai gaya total, yaitu diperoleh dari turunan pertama energi total sistem. Nah, di sini sebelumnya diketahui bahwa energi total sistem, energi potensial total, besarnya adalah min A per R pangkat N ditambah B per R pangkat N. Nah, gaya total sistemnya kita peroleh dengan cara menurunkan persamaan energi sistem terhadap R. Nah, kita peroleh gaya total sistemnya sama dengan min N A per R N plus 1 ditambah M B per R N plus 1. Pada saat keadaan setimbang, R 0, yaitu posisi 2 atom stabil. Atom A dan atom B stabil. Pada saat R 0, perhatikan di sini, yaitu energi di gambar ini, energinya minimum. Ini R 0, kemudian nilai gaya. Nah, ini yang atas grafik energi, yang bawah grafik gaya. Nah, perhatikan pada saat stabil, 2 atom stabil, nilai energi sistemnya minimum. Kemudian di sini, gaya sistemnya 0 ya. Nilai gaya sistemnya 0. R card sama dengan 0. Ini R 0 ya. Nah, jadi diketahui sebelumnya bahwa saat kedua atom stabil, energi sistemnya adalah minimum. Kemudian gaya sistemnya nilainya 0. Nah, ini akan kita gunakan, kita aplikasikan untuk menurunkan persamaan R 0, kemudian R 0, nilai A, nilai B, dan seterusnya. Terima kasih.